Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melantik dua pejabat tinggi pagi ini. Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat stabilitas nasional dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Presiden Jokowi melantik Saifulah Yusuf atau yang lebih dikenal dengan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Risma hari ini. Gus Ipul yang sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Timur dan memiliki rekam jejak kuat di bidang sosial. Diharapkan dapat membawa inovasi baru dalam program sosial pemerintah. Selain itu, Presiden juga melantik Irjen Paul Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menggantikan Riko Amilza Daniel. Edi Hartono diharapkan mampu melanjutkan peran penting BNPT dalam menjaga keamanan negara dari ancaman terorisme terutama dengan meningkatnya ancaman global. Presiden Jokowi dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dan kepemimpinan yang kuat di kedua bidang tersebut baik dalam penanggulangan terorisme maupun penanganan isu-isu nasional. Jokowi berharap kedua pemimpin baru ini mampu menjawab tantangan yang ada serta menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme. Serta akan menjalankan setinggi etika jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya.